Kanda Pangnawuru Sane Sambal Trasi adalah program tipi yang memberikan informasi ilmu pengetahuan, mendidik, dan menghibur secara umum tentang budaya yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Tentang isi budaya seperti artefak atau peninggalan lukur, membangun motivasi dan memberikan ide dan inspirasi kehidupan, mengulas secara ilmiah dan melestarikan adat istiadat, tradisi, bahasa, seni, asal-usul lesa, atau sejarah yang disajikan dalam bentuk talk show atau bincang-bincang dan liputan. Kanda Pangnawuru Sane Sambal Trasi adalah program tipi yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Kanda Pangnawuru Sane Sambal Trasi adalah program tipi yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Kanda Pangnawuru Sane Sambal Trasi adalah program tipi yang diberi. Kanda Penguru Kang mau dia Wuru, Dadi Wuru Hadir setiap minggu pukul 20 waktu insya barat di CERBON TV Kudu Wuru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahu bashoi ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Ammah Ba'du Bilo Jenggalu, selamat malam Selamat ketemu kembali dengan acara Kanda Penguru Kang mau dia Wuru, Dadi Wuru Alhamdulillah acara ini hadir setiap malam Senin di Cerbon TV untuk bersama-sama memberikan informasi, inspirasi, dan gagasan terhadap hal-hal yang bersifat positif untuk pembangunan tangsa kita. Surah Alhamdulillah kru Cerbon TV sudah berada di tengah-tengah, sehususnya di sekolah SMK Endang, Darung, Ayu. Alamannya apa? Jalan Gatot Subroto, Taranganyar, Indrawayu di pusat kotanya. Alhamdulillah saya kakak beliau pada hari ini saya sudah ditemani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Ajasan. Namun sebelumnya mari kita lihat dulu profil daripada sekilas mengenai SMK Endang, Darung, Ayu. Kandang baru, kami baru-baru, kami baru-baru, kami baru-baru. Sebagai sebuah lembaga pendidikan tingkat menemah atas yang berada di bawah naungan, dayasan Endang, Darung, Ayu. SMK Endang, Darung, Ayu yang berdiri pada tahun 1988, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Taranganyar, Indramayu, Jawa Barat. SMK Endang, Darung, Ayu yang semula bernama STM Endang, Darung, Ayu merupakan sekolah kejuruan yang sudah banyak mengenyam garam asam manis pendidikan, pengalaman dalam mendidik anak-anak bangsa khususnya di wilayah Indramayu. Karena pada saat itu, masyarakat membutuhkan sekolah kejuruan teknik. Masyarakat yang ingin memasuki STM itu harus lari ke STM negeri Cirebon. Karena keterbatasan masyarakat, dari keuangan, dari tenaga, dan lain-lain, maka mereka tidak bisa masuk semua diterima di STM Cirebon. Akhirnya saya, atas nama Yayasan Endang, Darung, Ayu, mendirikan STM Endang, Darung, Ayu. Tadinya hanya dapat mempunyai enam lokal dan satu bengkel. Tapi sekarang, Alhamdulillah, atas izin Allah, bangunan ini sudah berkembang menjadi 25 lokal bertingkat. Didukung oleh kualitas dan kualitas para pengajar atau guru yang berkempeten di bidangnya, baik dari segi akademis maupun praktisi, sehingga mereka dapat mengerapkan teori dan praktek dalam kegiatan belajar dan mengajar di SMK Endang, Darung, Ayu, sesuai dengan kurkulum yang diharapkan oleh pemerintah, dan mempunyai prestasi siswa yang dibanggakan. Kurkulum yang dipakai oleh SMK Endang, Darung, Ayu, itu adalah kurkulum 2013, yang dihasilkan menjadi kurkulum 2018. Arah dan tujuan dari kurkulum SMK Endang, Darung, Ayu, ini sebenarnya jelas. Kami mencoba untuk mengikuti apa yang diterapkan oleh pemerintah. Kami terus dan terus-terus mencoba untuk memperbaiki diri kami menjadi yang lebih baik lagi. Dari sisi sarana-prasarana, dari sisi kesesuaan, dari sisi KBM, kemudian dari sisi sumber daya manusia, terutama di gurunya, bagaimana caranya mengimplementasikan kurkulum-kurkulum yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di SMK Endang, Darung, Ayu. SMK Endang, Darung, Ayu adalah SMK yang menjadi rujukan khususnya di Kabupaten, Darung, Ayu. Jadi SMK yang berkualitas, yang mempunyai lulusan yang berkualitas, ketika mereka lulus, mereka tersenang di dunia usaha dan dunia industri. SMK ada jaya, SMK bisa, bisa, bisa. SMK Endang, Darung, Ayu ada program lima studi. Lima program studi itu, yaitu yang pertama adalah teknik bisnis sepeda motor. Teknik bisnis sepeda motor itu bekerjasama atau MOU sudah MOU dengan daya Honda Motor. Kemudian yang kedua adalah teknik kendaraan ringan, atau yang biasa kita sebut dengan otomotif, dan sudah bekerjasama dengan Toyota atau Auto 2000 pada bidang uji kompetensi dan prakerin. Yang ketiga adalah multimedia. Nah, multimedia ini kita sekarang menyebutnya adalah desain komunikasi visual. Nah, multimedia atau desain komunikasi visual sudah bekerjasama atau MOU dengan industri cirbon TV dan industri-industri terkait lainnya. Yang keempat, yaitu teknik instalasi listrik. Itu sudah bekerjasama atau lulusannya itu bekerja pada perusahaan di bidang elektrikal dan perusahaan-perusahaan yang terkait lainnya. Dan yang kelima adalah akutansi. Nah, akutansi pada bidang keuangan itu lulusan atau alumni sudah ada yang bekerja di industri, di pabrik, dan juga instansi atau lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. SMK bisa! SMK hebat! SMK eda jaya! Di jurusan teknik bisnis sepeda motor SMK Endang Dharma Ayu, siswa akan mempelajari dan mempraktekan bagaimana mempraktekan sistem hidrolik sepeda motor, memperbaiki sistem gas buang, perbaikan sistem strator, pengisian, pengapian, sistem rem, sistem suspensi, perbaikan sistem transmisi manual dan otomotif, semua kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan dan perawatan sepeda motor. Untuk jurusan TBSM di SMK Endang Dharma Ayu sudah memenuhi standar dari industri, dan banyak dari siswa-siswa kami yang sudah bergabung di dealer, di lapangan yang sudah bisa direkrut oleh dunia industri. SMK eda jaya! SMK bisa! Pada jurusan TKR atau teknik kendaraan ringan SMK Endang Dharma Ayu, siswa akan mempelajari dan mempraktekan ilmu tentang alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin ringan seperti mobil, dan diharapkan lulusannya ahli dalam bidang otomotif. Dengan pengajaran dan guru yang kompeten, mereka akan diajari mengenai teknik gambar otomotif, dasar-dasar mesin, teknik dasar otomotif, implementasi dasar teknik otomotif, pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dan tentunya pengajaran ilmu produktif kreatifitas dan kewirusaan. Sehingga, lulusan SMK Endang Dharma Ayu, jurusan teknik kendaraan ringan, dapat usaha mandiri dan berprosesi sebagai mekanik, operator alat berat, modifikator, dan bekerja di industri otomotif. Tujuan paket galen otomotif SMK Eda. Satu, siswa mendapatkan galen menjadi jurugamkan mesin. Yang kedua, siswa mampu menjadi teknik produksi. Yang ketiga, siswa akan dipersiapkan menjadi teknik jenis mekanik yang handal. SMK Eda bisa, SMK Eda jaya. Di jurusan DKP Desain Komunikasi Visual, SMK Endang Dharma Ayu, yang dulunya bernama jurusan multimedia, merupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan akan komunikasi yang berintegrasi dengan digital. Sehingga para siswa tidak saja diajarkan tentang seni murni, juga diharapkan dapat mengkomunikasikannya ke dalam bentuk visual. Pada jurusan ini, siswa akan diajarkan teori dan praktek secara outdoor dan indoor. Pada kegiatan outdoor diajarkan tentang teknik videografi dan fotografi, serta skill dan profesi yang berkaitan dengan penggunaan alat visual dan audiovisual. Pada kegiatan belajar dan mengajar di indoor, di jurusan DKP SMK Endang Dharma Ayu, siswa akan dibekali tentang dasar dan konsep seni, serta praktek pengaplasian seni visual, keahlian mengoperasikan seni grafis seperti penggunaan software Adobe Illustrator, Corel Draw dan Photoshop. Diharapkan siswa dapat menjadi seorang desain grafis. Juga keahlian dalam pengoperasian software animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Diharapkan siswa mampu menjadi seorang desainer web maupun kreatif director, tentunya dengan sarana dan prasarana, serta pengajar yang sudah mendukung di jurusan Desain Komunikasi Visual SMK Endang Dharma Ayu. Terima kasih telah menonton! Kedepannya akan banyak yang membutuhkan sebuah desain dan juga membutuhkan banyak inspirasi-inspirasi dari anak DKV. Anak mau keluar dari SMK Eda akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Pada jurusan instalasi tenaga listrik di SMK Endang Dharma Ayu, yang merupakan program studi yang paling lama sejak berdirinya STM atau SMK Endang Dharma Ayu, sehingga nulusannya sudah banyak terserap di dunia industri, instansi pemerintah maupun swasta. Di sini para siswa akan belajar dan mempraktekan instalasi tenaga listrik dan tantangannya, sehingga tenaga listrik dapat tersalurkan dengan lancar. Pengetahuan dan keahlian diberikan kepada siswa meliputi gambar dan dasar listrik, serta elektronik, instalasi tenaga listrik, motor dan penerangan, serta perbaikan peralatan listrik, dan juga yang tidak kalah penting para siswa akan dibekali dengan pengetahuan dan keahlian produktif, kreatif, dan kewirausahaan pada jurusan instalasi tenaga listrik di SMK Endang Dharma Ayu. Bisa mengatasi di instalasi rumah sederhana, rangkaian sederhana ataupun hotel, terus bisa merangkai alat-alat di PJU, penerangan jalan umum. Alhamdulillah dari SMK Endang, sekarang sudah bisa usaha baru dengan PLN. Asal saya nama, jaya! Asal Neda bisa! Pengembangan kurikulum berupa teori dan praktek di jurusan akutansi SMK Endang Dharma Ayu Terus dilakukan, sehingga para siswa akan dapat menguasai dan mengaplikasikan teori dan praktek jurusan akutansi pada bidang yang tepat Di sini mereka akan belajar tentang akutansi dasar Dasar-dasar perbankan, etika profesi, aplikasi penghitungan secara manual maupun digital Praktek manufaktur, akutansi perusahaan dagang dan jasa Praktikum lembaga pemerintahan, komputer akutansi, administrasi perpajakan, administrasi umum, serta mencetak jiwa kreatif dan kewirsaan yang mandiri Lulusan akutansi SMK Endang Narmahai menghasilkan lulusan yang bertakwa, berakhlak umum liat, produktif, adaptif, kreatif, serta inovatif Serta menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang kompeten di bidang bisnis dan manajemen Julusan SMK Endang Narmahai, program jurusan akutansi menghasilkan tingkatan tamatan yang berkualitas Dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja bidang bisnis manajemen Baik secara nasional maupun internasional SMK bisa, eda, caya! Salah satu kegiatan yang sangat positif yang dilakukan oleh semua sipitas akademika SMK Endang Dharma Ayu adalah Mewajibkan semua siswa yang beragama Islam Untuk melaksanakan kegiatan sholat berjamaah Pada waktu sholat juhur dan asal Kegiatan yang merupakan kewajiban sebagai seorang muslim Akan membentuk karakter siswa yang disiplin Cinta dan bertanggung jawab Serta memiliki pribadi yang santun spiritual yang tinggi Demikian halnya dengan kegiatan ekstra kurikuler Dan yang lainnya yang diadakan di SMK Endang Dharma Ayu Memiliki tujuan tidak saja untuk membentuk mereka hanya sekedar pintar dan ahli Tapi juga jiwa kebersamaan dan disiplin Serta rasa memiliki dengan adanya kegiatan-kegiatan tambahan di SMK Endang Dharma Ayu Selah satu kegiatan yang membanggakan siswa SMK Endang Dharma Ayu Adalah pada bidang olahraga Yang didukung oleh semua elemen yang ada di SMK Endang Dharma Ayu Seperti pada final pertandingan futsal menjadi juara satu Alhamdulillah SMK Eda Bisa meraih juara satu Itu suatu yang luar biasa Usaha anak-anak semuanya luar biasa Karena latihan penuh dengan gigi Ingin menghasilkan yang terbaik untuk SMK Eda SMK bisa? Eda jaya Keseriusan dan pencapaian kemajuan juga dilakukan oleh SMK Endang Dharma Ayu Baik dalam kegiatan uji kepetensi yang menghadirkan penguji eksternal dari bidang jurusan yang ada Peningkatan kemampuan akademis di internal SMK Endang Dharma Ayu Oleh para guru dan staf Serta menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri Untuk praktek maupun lulusan SMK Endang Dharma Ayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SMK Endang Dharma Ayu Kami sekolah SMK yang mempunyai 5 program keahlian Yang siap mencetak Anda untuk menjadi tenaga ahli dan tenaga profesional Sesuai dengan tuntutan di dunia usaha maupun dunia industri Kami memiliki visi SMK Endang Dharma Ayu Menjadikan SMK sebagai sekolah yang menjadi kebanggaan masyarakat Dan pusat pendidikan teknologi dan industri dalam era globalisasi Kami berdiri dari tahun 1988 Kami sudah banyak mencetak para siswa yang terserap di dunia usaha maupun dunia industri Lulusan kami sudah banyak tersebar di mana-mana Baik di instansi, dinas maupun di badan usaha milik pemerintah Dan banyak juga siswa kami yang sudah berada di luar negeri Karena mereka mengikuti program kerja maupun program magang yang sudah disiapkan oleh pemerintah Baik ke Jepang, Jerman, Taiwan maupun ke Korea Dan para siswa sudah dibekali dengan keterampilan yang sangat mumpuni Sehingga ketika mereka diterima di perusahaan Mereka langsung siap bekerja sesuai dengan tuntutan perusahaan SMK Bisa, Eda Jaya SMK Bisa, Eda Jaya Para pemerintah, karena penguruh Alhamdulillah Tadi sudah sama-sama kita melihat tentang sedikit profil SMK Eda atau Endang Darma Ayu Indra Mayu Dan Alhamdulillah SMK ini merupakan satu SMK yang sudah lama lahirnya Bukan SMK yang kemarin Dengan berbagai macam fatas yang ada Kemudian gedungnya yang dibilang tinggi 25 tahun Kita akan pertama ngobrol dulu dengan pendiri atau ketua yayasan yang hadir di tengah-tengah kita Dengan Pak Haji Enno Suwarno Pak Haji Enno, dipertengahkan Pak Kepada pemirsa Pak Saya nama Pak Haji Enno Suwarno Apa namanya Pensiunan Sampai sekarang menjabat sebagai ketua yayasan Endang Darma Ayu Di Indra Mayu Sekarang usia berapa nih Pak? Usia yang Alhamdulillah diizinkan Allah Sampai sekarang itu Tanggal 5 Januari kemarin adalah 83 tahun 83? Nah ini segar loh Pak Segar loh Hebat lupanya Apa tipsnya bisa begini Pak? Tipsnya adalah selalu khusnudun pada Allah Ya artinya melaksanakan segala perintahnya Menjauhi larangannya Dan saya dalam mengikuti pensiun ini sudah selama 23 tahun Di bidang? Di bidang Tadinya guru kepala STM Endang Darma Ayu Di pekerjakan Kemudian tahun 2002 Saya dipensiunkan Langsung mengelola Membantu ya Mengelola sekolah ini Sedangkan jabatan-jabatan teknis Pendidikan diserahkan kepada Anak saya Bapak Erwin Sentana SPD Pak Haji Pak Haji Eno Ini ada satu hal yang menarik nih Pak Pada saat Bapak mendirikan layasan ini Kok sampai bangunannya bodoh-bodoh nih Pak? Sekolahnya mewah Apakah Bapak melakukan kegiatan Mungkin berkumpulan dengan Orang lain Pak? Ya Tahun 88 Saya mendirikan sekolah ini di atas tanah Seruas 900 meter Di Namanya di support center Ya Dengan penggunaan-penggunaan yang Ya bertahap ala kadarnya Setiap tahun menambah Ya Pak Haji Dalam membangun sebuah ayasan Tentu ada niatan Motivasi apa nih? Ya Ya Di dalam Membangun SMK Tadinya namanya STM Endang Daramayu Waktu itu Kita melihat bahwa Kebetulan saya menjadi Guru Semua Negeri Indramayu Dari tahun 1972 Sampai tahun 1992 Saya melihat bahwa Putra-putri Indramayu ini Memerlukan sekolah Kejuruan teknik Ya Kalau mereka itu Mau sekolah Mereka harus Berebut Dengan korsi di Cirebon Kota Ya Di Kota Madya Dan di Kota Madya Dan di Kota Madya Dan di Kota Madya Dan di Kota Madya Akhirnya Bahana itu Kemudian secara Bertahap Alhamdulillah Sudah 35 tahun ini Mendapat Kepercayaan Masyarakat Kota Madya Pak Haji Program Keahlian Bisnis dan Manajemen Lima program keahlian ini Kami kembangkan secara maksimal Yang mana Berharap Bahwa para siswa yang Kami miliki Dapat diterima Di dunia usaha Maupun di dunia industri Mereka dapat Dengan mudah Bekerja Dan ditempatkan Sesuai dengan Jurusan mereka Masing-masing Kalau dari Sisi ini Pak Visinya Dengan yang Begitu Mulia Tadi Pak Sampaikan di acara Wancara Bagaimana Memujudkan ini Pak Untuk Memujudkan Visi yang kami Miliki Seperti yang tadi Sudah disampaikan Bahwa Ini tidak mungkin Bisa saya lakukan Secara Mandiri Pasti sudah Barangkentu Dibantu oleh Teman-teman Yaitu komponen Sekolah Ada bapak ibu guru Ada wali kelasnya Keputua program kalian Sampai Pada Tingkat Wakil Kepala sekolah Kamu tidak Dari lihat ini Pak Kita lihat dari apa Persaingan sekarang Sekolah swasta itu kan Mungkin saat ini Banyak yang berguguran Apa karena Keran negerinya Begitu dibuka Atau Bagaimana lah Nah ini strategi Apa yang dilakukan oleh SMK Endang Dharma Ayu Pak Sehingga sampai saat ini Masih solid Pak Berapa jumlah Jumlah siswa Masih tetap bertahan Di kisah 400 siswa Ya Karena memang Kami Keterbatasan Dari sumber daya Manusia Khususnya para bapak ibu guru Sehingga kami Menetapkan Total adalah 15 Rombongan belajar saja Tidak di Lebih Kalau untuk Mengantisipasi Sekarang Banyaknya apa Sekolah SMK Yang berguguran ini Apakah Satu Yang dilakukan oleh SMK Endang Dharma Ayu Pak Supaya tetap eksis Untuk supaya tetap eksis Kami berupaya Semaksimal mungkin Dimana bahwa Satu sekolah Akan tetap Dipercaya oleh Masyarakat Yang mana Masyarakat Akan menitipkan Putra-putrinya Pada kami Untuk kami didik Itu Biasanya adalah Ketika mereka Masuk Itu kita Yakinkan kepada Orang tua siswa Bahwa nanti Outcome-nya Atau Lulusannya Ini akan Kita salurkan Sesuai dengan Apa yang Mereka inginkan Karena Mayoritas dari Orang tua itu Berharap Bahwa begitu Siswa keluar dari SMK Itu hampir 80% itu Adalah Ingin langsung Bekerja Nah itu Masalah ya Pak Bisa Pak Mengalasi Pak Nah untuk Mengalasi Hal-hal macam itu Kami juga Bekerja sama Tidak melakukannya Sendiri Baik dengan Sekolah Sekolah swasta lain Sekolah negeri Bahkan Mungkin Bisa kami Lakukan juga Ada yang Beberapa kita Lakukan Dengan perusahaan Secara langsung Sehingga Ketika mereka Lulus ini Mereka sudah Siap bekerja Dan Mampu Melakukan Pekerjaannya Sesuai Yang diharapkan Oleh para Dunia Usaha Maupun dunia Industri Alhamdulillah Pak Ropirsa Karena penguruh Pak Haji Erwin ini Sebagai kepala sekolah Begitu profesional Mengolah SMK ini Sehingga Beliau mampu Untuk mengantisipasi Hal-hal yang bersifat Negatif Kemunturan sebuah SMK Dengan cara tadi Jadi Bapak Ibu Sekalian yang Ingin mensekolah Anaknya dari Mana saja Di luar Indra Maju Silahkan Karena SMK ini Sudah lama berdiri Dan sudah banyak Makan garam Asam Berdiri kan Pak ya Pak ini sekali lagi Pak Kalau ada orang Yang ingin daftar ke sekolah Bihanya Ada faktor biaya Ini bagaimana Untuk masalah biaya Sama seperti sekolah Swasta yang lain Memang kami Tidak dibantu Secara khusus Dalam artian Bahwa Seperti SMK SMK Negeri Adanya BOPD Yang ditetapkan Kurang lebih Kalau tidak salah Itu 200 ribu Persiswa per bulan Kalau kami memang Juga mendapatkan Bantuan operasional sekolah Dari pemerintah pusat Maupun Bantuan Operasional sekolah Dari Pemerintah provinsi Yang memang Besarnya tidak seberapa Itu pun Akhirnya Tetap Bagi kami Sekolah swasta Adanya Apa Yuran bulanan Yuran bulanan Yang memang Sudah beberapa tahun ini Kami tidak pernah Kami naikkan Karena hanya Sesuai dengan Kebutuhan saja Itu kurang lebih Masih sama dengan Umum Yaitu 100 ribu Rupiah per bulan Dan itu Tidak ada lagi Hanya Kalau dulu Dikatakan SPP saja Kalau sekarang itu DSP DSP bulanan Dana sumbangan Partisipasi Bulanan Oke Pak Makasih Pak Pak Kusak Kandar penguruh Sebelum kita lanjukan Obrolan kita pada Malam hari ini Kita ingin Coba melihat Satu aktivitas Daripada Kegiatan Mungkin bahasa Eskul Atau gimana nih Kemenangan Tim Futsal Dari SMP Endang Darmayu Dengan Mengikuti Kegiatan Lombak Begitu Meriah Dan rame Kita ikuti Sama-sama Kegiatan Video Daripada Liputan kami Di lapangan Atau di Gor Wira Pertulah Kayak Kandar penguruh Kandar penguruh Kandar penguruh Pertulah Kerah Bersampiri Akribunen dan selamat menikmati 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 dan selamat menikmati 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 selamat menikmati